Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman, dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua sama tangan di channel pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya alpha di versi XP lane Karena gue lagi solo rank Pinginnya main jungle tapi gak dikasih Yaudah gue main XP lane aja karena udah ada jungler juga di game ini Yaitu Julian yang ngotot banget harus jadi jungler Nah jadi untuk skin ini Crimson Warrior Itu ada di event All Star Last Encore Yang gue udah bahas kemarin pas Tamus ama Gatot Alpha salah satu hero yang dikasih skinnya secara gratis dengan login 8 baras hari Dan harusnya sih hari ini tuh hari ke-16 apa hari ke-17 Besok atau lusa kalian harusnya udah bisa dapetin skin ini pure gratis Ada dua cara Cara pertama adalah kalian top up berapapun di game Mobile Legends Nanti bakal dapet token terakhir untuk tuker satu skin yang kalian mau Alpha, Tamus, Gatot, Harid Ada Zilong juga Jadi banyak banget skin yang dikasih Terutama yang dikasih adalah skin-skin elite Semoga gak mainnya sulit Dan Alpha dia mainin pasifnya ini Jadi gini simpelnya Alpha itu dia gunain dua skillnya Atau yang berbeda Tujuannya untuk aktifin pasifnya Biar nanti betanya menyerang Nah tanda pasifnya aktif itu ada di atas kepala musuh Contoh misalnya di kepalanya Nih Kepalanya Minotaur tuh ada pasif kan Walaupun sih di skin ini gak terlalu keliatan ya Jadi pasifnya ini kita harus gunain skill kita dua kali Mau itu skill satunya dua kali Atau skill duanya yang dua kali Tapi yang skill dua tuh agak susah Karena cooldownnya 6 detik Cooldown skill satu 4 detik Makanya lebih gampang itu kompunya skill satu skill dua begini Tuh si Esmeralda Hero tebel Cuman karena kita true damage Kita bisa tembusin itu shieldnya dia Dan lebih tepatnya ngeburstnya lebih cepet Dibandingkan kalau kita pake Physical damage biasa atau magic damage biasa Karena true damage ini Ignore armor Dia gak bakal Memperduliin Armor musuh setebal apapun True damage nya bakalan segitu Nah untuk alpha Gimana caranya Biar bisa Ningkatin true damage nya Itu naikin physical attack nya Karena konsep true damage nya alpha Itu tergantung persenan physical attack nya dia Nih Kayak di game ini Gue di game ini udah jadi si halber Lebih tepatnya item damage Tujuannya untuk ngurangin regen nya Esmeralda Nah makanya kenapa tadi Esmeralda nya tuh kayak Habis banget kena burst Karena damage kita udah naik Physical attack nya True damage kita juga jadi naik Jadi skill satunya Skill duanya Ultimate nya Pasif nya Itu semua kalau mau True damage nya sakit Itu harus naikin physical attack nya kayak gini Bahkan Esmeralda nya kena zoning guys tuh Liat darah nya tinggal segitu cuy Kena burst true damage Yang dimana di game ini Hampir jadi BOD Udah jadi si halber Udah jadi dua legend sword Nah sekarang Udah jadi BOD Bentar lagi Udah pasti tuh True damage kita bakalan lebih Tinggi lagi Karena BOD punya physical attack paling tinggi Jadi pas kita ultis ke satu skill dua begini Tuh BOD nya udah jadi ini nih Ini yang bakal merubah total True damage yang dihasilin Alpha Sebelum dan sesudah jadi BOD Oke Nah untuk di game ini Gue pake spell nya Vangence Dan kalau emblem Gue pake emblem fighter Biar ada spell Vangence juga Dan talent nya itu pake festival of blood Talent ketiganya kita pake impure rage Tujuannya buat tuh Damage nya lebih burst lagi Vangence nya kaget dengan damage kita guys Alasannya adalah Karena BOD nya udah jadi tuh True damage nya udah tinggi Passive beta nya juga udah makin sakit Makanya kenapa gini guys Alpha ini sebenernya jujur Dia perlu item damage Buat ningkatin true damage nya Tapi dia gak bisa terlalu banyak Alasannya adalah Karena dia tetep hero jarak Deket Tetep fighter Tetep petarung Jadi dia tetep bertarung sama musuh Dan ngandalin badannya dia Untuk secara gak langsung nahan badan Untuk dia bisa survive Menggunakan skill kombonya Walaupun kita tau Di skill 2 nya punya skill regen Di emblem nya punya spell Vangence Tapi tetep Dia perlu durability Secara defense Atau secara regen Macem bikin item oracle Brute force buat naikin damage dia Plus punya defense Dia perlu item item Kayak brute force sama oracle Di susunan build nya dia Nah putih dulu Skill 1 skill 2 Langsung hilang selena cuy Nah ini alasannya nih guys Karena kalo skill nya dia abis Ya Alpha mas mas biasa Dia tetep petarung Petarung yang ngendalin banget skill nya Dan durability nya Agar tujuannya Pas nanti skill nya ready lagi Dia bisa gunain lagi skill nya Untuk dapet regen spell fame nya lagi Agar nanti dia bisa lebih bertahan lebih lama Atau bahkan bisa nge outplay musuh nya Nah untuk Alpha versi jungle Jelas di awal awal Ambil skill 1 dulu Tujuannya adalah untuk Mempercepat pasif jungle nya Biar nanti pasif nya Bantuin kita nge jungle Nih pasif yang diatas pala Alpha nih Kan ada yang terbang Alpha itu adalah Karakter hero nya Beta itu adalah yang terbang Kena 2 Kena 2 cuy Cuman ini rada Ribetnya ngincer Melisa nya cuy Ngincer Melisa pake ultimate go away Dia tuh yang ada Kita malah yang dijauhin Oke kita sambil balik dulu Eh BTW Lord mau hidup nih Uh gila guson Guson gue bisa begitu dong Kayak Udah ngedagger tapi gak jadi Nah ada Kagura nih Kaguranya sih Harusnya sih udah gak bisa balik ke kanan ya Dia sih jalannya ke kiri nih Oke kita kejar Apakah temen gue ngejar Kagura Gila liat cewek langsung melipir Guson terutama ya Gusetnya ke kiri dong Kejar Kaguranya Nah Liat cewek aja cepet gitu loh Oke Nah lord nya udah muncul Skill 1 dulu Skill 2 nah Eh BTW gini Gue belum jelasin tentang skill 1 nya ya Jadi skill 1 nya ini ngasih efek slow Ini funny Lincah bener ya secungi Jadi skill 1 nya ngasih efek slow Skill 2 nya ngasih Efek regen Yaitu udah gue jelasin tadi Di pertengahan video Ultimate nya bakal nge swing Dan nge swing nya ini Gak cuma 1 target Tapi bisa multi target Selama mereka dalam Area jangkauan Lebar skill nya Ultimate nya alpha Kalau iya Ya ini orang bisa Untuk misalnya Ngedorong 2 atau 3 orang Dan ultimate nya ini guys Itu cooldown nya kenceng banget Dan ribet nya alpha ini adalah Lebar skill nya kan gak lebar Selebar jalanan bahu Di game mobile legend kan Makanya tadi Nangkep funny susah banget Kalau gila nangkep Orang-orang begini nih Yang jalan kaki gampang Nangkep kecoa terbang Ribet-bet nih si cumi ini Hah Udah jadi vengeance gue Wuhh Triple kill gara-gara vengeance Skill 2 Ultimate nice Dapet juga kecoa terbang ya Ribet-bet nangkep Pake ulti nya alpha Kecua terbang ya Terbang terus Kalau orang jalan kaki Ya alpha gampang Bet nangkep Itu orang perlu ditarik dulu Sama ulti kaja gitu kan Digigit mafranko Biar diem gitu Baru kita langsung ajar Pake ulti kita swing gitu kan Nah itulah enaknya alpha guys Alpha ini adalah hero yang Kuat adu mekanik Kuat juga untuk jadi yang nahan badan Karena punya spell farm Dan segala macem skill-skill regen dia Dan dia juga mampu punya True damage yang bisa ngebantu dia Ngeburst hero yang Mungkin tebal di late game Mungkin udah alot armornya Nah solusinya adalah true damage Dan maka kenapa si alpha ini Tidak main pistol Tidak main item yang ngandalin penetrasi terlalu banyak Alasannya adalah Karena dia true damage Simpelnya itu Penetrasi itu bagus buat hero yang tidak punya true damage konsep Makanya kenapa rata-rata tuh Rata-rata ya Rata-rata hero true damage Tidak menggunakan item penetrasi Contoh Kari Karina Karina doang tuh yang paling mungkin Lumayan ngandalin Divine Glaive Itu buat tujuannya ngeburst Dari skill damage-nya Karena emang Skill damage Karina itu Udah gak lagi Naik true damage-nya Berdasarkan level dia Tapi damage physical Eh sorry Damage magic-nya dia Simpelnya begitu lah Nah kalau alpha tidak perlu pistol Karena dia udah Ada true damage Cukup Naikin aja physical attack-nya Kalau mau alot Bikin item defense Dan see you guys On the next video Di celangga permain Dan bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax